Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Pramuka Semangat ya adik-adik Perkenalkan saya Kak Deddy Suhendar Kebetulan saya sedang sendiri Biasanya ditemani sama Kak Ety Biasa Menjadi pembina pramuka Di pangkalan SMK Negeri 63 Jakarta Saya pembina di Satuan Putra dan Kak Ety Di Satuan Putri Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya atas kesempatannya Yang pertama yang saya hormati Kepada Kepala SMK Negeri 63 Jakarta Ibu Valentina Purnamadewi Kepada para wakil Kepala sekolah Kasubang TU Juga rekan-rekanku Guru-guru dari SMK Negeri 63 Jakarta Izinkan saya Untuk menyampaikan beberapa hal Terkait dengan Pramuka di SMK Negeri 63 Jakarta Sebelum Saya jelaskan lebih jauh Apa itu Pramuka di SMK Negeri 63 Jakarta Saya akan tampilkan Sebuah video Untuk Anda Untuk adik-adik semua Oke Ini dia Apa itu Pramuka Ya Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini Ekstra kulikuler Pramuka Akan saya jelaskan Nanti ya Sebelumnya kita akan putarkan dulu Videonya Dari Hasil karya dari kakak-kakak Di Ambalan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat datang kepada kalian semua Yang telah diterima sebagai siswa dan siswi Di SMK Negeri 63 Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam Pramuka Pramuka reguler Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya Apa itu Pramuka reguler? Di sekolah kami Terdapat dua jenis kegiatan Pramuka Yang pertama adalah Pramuka aktualisasi Dan yang kedua adalah Pramuka reguler Pramuka aktualisasi adalah Ekstra kurikuler yang wajib dilaksanakan Oleh setiap siswa Yang dilakukan setiap hari Rabu pagi Sedangkan Pramuka reguler adalah Merupakan kegiatan sukarela Berbasis minat peserta didik Yang dilaksanakan di gugus depan SMK Negeri 63 Jakarta Apa saja yang kami lakukan Di Pramuka reguler? Apakah Pramuka hanya baris-baris saja? Tidak Salah sekali apabila kalian berpendapat seperti itu Kami melakukan network Atau jaringan Berhenti berasumsi bahwa Pramuka Hanya sekedar baris-baris Kami membangun networking Dengan pemerintah setempat Serta sekolah kami juga membuat Kegiatan Pramuka yang sangat beragam Mungkin salah satunya kegiatan yang kamu suka Ada camping Lalu juga ada eksplorasi Selain itu juga ada bakti sosial Dan masih banyak lagi Kalian juga bisa menyeluruhkan minat dan bakat kalian Dalam satuan karya Ya, atau biasa disingkat Saka Seperti Saka Wera Kartika Saka Bakti Usada Saka Bahari Saka Pencana Saka Bayangkara Saka Dirgentara Saka Taruna Bumi Serta Saka Wana Bakti Sekian dari kami Terima Kasih Kalau kalian sudah masuk SMK Negeri 63 Jakarta Jangan lupa gabung keluarga besar Ambalan Pangeran Hiponogoro Dan Radena Jankati Siapa semangatmu Di MP3 2020 SMK Negeri 63 Jakarta Cerdas dan berkarakter Terima Kasih Terima Kasih telah menyaksikan video dari kami Kurang Lebihnya Mohon hof Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima Kasih telah menyaksikan video dari kami Oke stop Nah Jadi ini Infonya adalah Yang satu Yang putranya itu Kak Ihwan Yang satunya lagi Kak Maul Kalau memang dipanggilnya itu Kak Maul Nama lengkapnya itu Kak Rizka Rizka Maulidia Nah itu Nomor Nomor Apa WA-nya Bisa dihubungi nanti Untuk tanya-tanya Lebih jelasnya Ada IG-nya juga Pramuka Underscore 63 Jakarta ya Jadi Kamu semua nanti Bisa Hubungi Kak Ihwan Ataupun juga Kak Maul Oke ya Sip Selanjutnya Oke Kurang lebih Pramuka di SMK Negeri 63 Jakarta itu Sebenarnya Ada dua Yang Tadi dari penjelasan sebelumnya Adalah Yang aktualisasi Juga ada yang reguler Kalau yang aktualisasi itu Sudah pasti Pramuka wajib Jadi Kalian semua Dede semua Harus mengikuti kegiatan ini Dalam rangka Pembentukan Mental Mental menjadi Seperti apa Apakah menjadi Pemberani Atau menjadi Lebih buas Enggak Tapi Mentalnya dirubah Menjadi Mental yang Tidak seperti Di Apa namanya Di satuan Yang sebelumnya Mungkin Di Apa namanya Di siaga Ataupun juga Di penggalang Yang dibina Itu Mungkin Keterampilan Ketangkasan Sementara Kalau Untuk di Tingkat SMA Atau SMK Atau di Satuan Penegak Kakak-kak Semua Atau adik-adik Semua Ditantang Untuk menjadi Lebih mandiri Karena Filosofinya Penegak Adalah Menegakkan Menegakkan Apa Menegakkan Kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia Jadi Kakak-kakak Semua Ketika menjadi Penegak Adalah menjadi Seorang Pribadi Yang Merdeka Yang sudah Mampu Untuk Membangun Dirinya Masing-masing Harus Bisa Mampu Mengeksplore Kemampuan Dirinya Bakatnya Semuanya Itu Gak Cuman Melulu Tentang Keterampilan Tapi Bagaimana Bisa Membuka Diri Ke Luaran Sana Untuk Mengeksplore Mencari Suatu Hal Untuk Menjadi Tambahan Menjadi Apa Namanya Menjadi Diri Kakak-kak Semua Itu Lebih Kaya Baik Itu Pengalaman Dan Sebagainya Oke Oke Kak Kita Akan Lanjut Lagi Itu Saya Akan Sampaikan Beberapa Hal Salah Satunya Adalah Program Salah Satunya Adalah Program Oke Kak Deddy Punya Program Di Kegiatan Pramuka Tentunya Oke Nah Ini yang pertama Itu Seperti biasa Ada penerimaan Anggota Ada latihan rutin Ada ujian SKU Sen penegak Laksana Terus juga Ada perkemahan Musawara Keladian Latihan Mengikuti Kegiatan Di kuartir Baik itu Lomba Ataupun Juga Kegiatan Kegiatan Lainnya Termasuk Juga Di SMK Negeri 63 Jakarta Menyumbang Beberapa Generasi Sebelumnya Untuk Menjadi Pengurus Baik itu Di DKR Atau Di DKD Dan juga Di Di Kuarnas Jadi Jangan khawatir Kakak-kakak Alumni Dari SMK Negeri 63 Jakarta Itu juga Tentunya Banyak yang Berkarya Di Luaran sana Baik itu Di Kuaran Di Kuarda Dan sebagainya Selanjutnya Kakak juga Ingin Tampilkan Beberapa Foto Masih Masih Yang tadi Program kerja Untuk bulan Atau untuk Semester genapnya Masih sama Ratihan rutin Perkemahan Ladian Latihan gabungan Dan Mengikuti Kegiatan Di Kuartir Ranting Cabang Daerah Maupun Nasional Oke Dan juga Beberapa Musyawara Musyawara Ambalan Lain Sebagainya Oke Selanjutnya Kakak Sebenarnya Ingin Menampilkan Ini Kakak Ingin Menampilkan Tentang Bagaimana Seragam Yang digunakan Di SMK Negeri 63 Jakarta Oke Kak Saya Lanjutkan Lagi ya Ini dia Pertama Pertama Kita akan Perkenalan Dengan Seragam Pramukanya Oke Dari atas Kepala Itu harus Pakai Baret Kalau yang Putra Terus Pakai Setangan Leher Jangan Lupa Dan Ada Pitanya Juga Nah Terus Kita lanjut Ke atas Aku Disini Pakai Diponogoro Jangan Lupa Nah Ini Gambar Gerakan Pramuka Kalau Sudah Dilantik Menjadi Calon Penedak Lalu Dipasang Diponogoro Juga Sama Terus Ini Nama Sendiri Juga Dipasang Disitu Nah Ini Jakarta Selatan Nomor Gugus Depannya Adalah 09 2019 Ini Untuk Putra Diponogoro Pangeran Diponogoro Daerah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nah Ini Semua Kak Wajib Dyingat Nanti Saat Penjahitan Atau Saat Beli Seragam Sekalian Aja Ngejahitnya Gitu Ya Biar Enggak Bolak Balik Selanjutnya Yang Untuk Putri Yang Untuk Putri Jangan Lupa Untuk Selalu Menggunakan Boni Lalu Atributnya Kurang Lebih Seperti Ini Seperti Tampak Dijambar Untuk Pangkelannya R Akartini Dan Ada Disini Sebelah Sini Ada Nama Jakarta Selatan Terus Juga Ada Gudeg 09020 Daerah Ibu Kota Jakarta Kurang Lebih Ini Seragam Untuk Putri Nah Kalau Sudah Mengenal Apa Apa Namanya Baik Seragam Putra Maupun Seragam Putrinya Jangan Lupa Nanti Berseragam Rapi Karena Kalau Enggak Berseragam Rapi Nanti Dicek Terus Diingatkan Supaya Lebih Rapi Semangat Dan Berpramuka Juga Enggak Cuma Pakai Pakaian Tapi Berpramuka Itu Juga Ingat Filosofinya Menjadikan Jiwa Pramuka Melatih Adik-adik Semua Menjadi Lebih Terampil Menjadi Lebih Mandiri Tanggung Jawab Sopan Santun Setia Dan Selalu Bersemangat Tentunya Di 63 Ada Nyanyi-nyanyi Juga Ada Nyanyi-nyanyi Bahkan Diusahakan Kakak-kak Semua Nanti Yang Menciptakan Lagu Sendiri Ada Flash Mob Ada Kegiatan Ada Semua Nah Di penegak Ini Kegiatan Adalah Membuat Jadi Membuat Kreasi Sendiri Jadi Udah Nggak Pakai Di Di Luar Tapi Semuanya Kreasi Sendiri Jadi Menjadi Lebih Kreatif Nanti Ketika Bergabung Di Pangkalan SMK Negeri 63 Jakarta Oke Lanjut Untuk Pertanyaan Lainnya Tentang Aktualisasi Aktualisasi Pendidikan Dan Pelatihan Kepramukaan Normal Seperti Biasa Pertahun Sampai Dengan Kelas 11 Nah Kalau Untuk Yang Reguler Itu Panjang Dari Mulai Cagak Terus Juga Bantara Laksana Sampai Kepenegak Pandega Bisa Tentunya Ada Semua Berkarya Di Pangkalan SMK Negeri 63 Jakarta Kakak Tampilkan Lagi Foto Foto Lainnya Oke Dari Mulai Mana Kira Kiranya Dari Sini Saja Ini Dia Kegiatan Kegiatan Upacara Upacara Pelantikan Pelantikan Ini Sedang Ada Upacara Pelantikan Dewan Ambalan Dewan Ambalan Setelah Musyawarah Ambalan Itu Diadakan Pelantikan Untuk Pengukuhannya Nah Lanjut Lagi Nah Ini Disini Kita Lihat Banyak Anggota Yang Belum Menggunakan Setangan Leher Nah Ini Biasanya Cagak Atau Calon Penegak Biasanya Untuk Kelas 10 Dan Yang Sudah Menggunakan Setangan Leher Seperti Kak Wahdini Ini Sudah Jadi Bantara Oke Lanjut lagi Ini adalah Proses Pelantikannya Ketika Menjadi Seorang Calon Penegak Oke Lanjut Lagi Nah Ini kok Lagi ngapain Ini Lagi Buka-buka Kertas Ini Sertifikat Ya Kak Ini Sertifikat Bantara Jadi Kalau Bantara Di 63 Jakarta Itu SKU Resmi Ya Lengkap Teruji Dan Ditanda Tangi Dan Juga Memiliki Sertifikat Jadi Tidak Ada Yang Abal-abal Oke Selanjutnya Kakak Tunjukkan Saat Pelantikan Nah Ini Salah Satu Pelantikan Bantara Ini Yang Mengantar Pendamping Kanan Dan Pendamping Kiri Yang Tengah Sedang Akan Dilantik Ini Yang Tengah Ini Kak Panji Ini Yang Tengah Ini Yang Nganter Kanan Kiri Jadi Dilantik Sendiri Juga Bisa Karena Di Reguler Ini Tentunya Kita Menggunakan Asas Pramuka Yang Sebenar Benarnya Selanjutnya Kakak Juga Ingin Tampilkan Foto Masih Foto-foto Kegiatan Di Sekolah Aja Dulu Ini Foto-foto Kegiatan Di Sekolah Oke Nah Ini Lagi Kepada Ngapain Ini Di Sekolah Di 63 Nah Ini Kakak Bantara Ini Sedang Menuju Untuk Menjadi Laksana Ini Sedang Ngasih Materi Diskusi Bersama Adek Adeknya Jadi Disini Dilatih Menjadi Lebih Mandiri Lebih Berani Gitu Kan Jadi Yang Mau Belajar Public Speaking Bisa Disini Yang Lebih Bagus Nah Ini Kegiatan Di Kelas Jadi Kakak Ini Bisa Menjadi Tutor Sebaya Juga Kan Ini Jadi Bisa Belajar Bersama Belajar Kemandirian Belajar Berani Belajar Bertanggung Jawab Belajar Tidak Malu Confidence Lebih Percaya Diri Selanjutnya Kakak Juga Ingin Tampilkan Foto Lain Lagi Nah Ini Dia Ini Ngapain Ada Makan Minum Ini Lagi Rapat Sebenernya Ini Lagi Rapat Ini Bukan Lagi Karoke Ini Lagi Rapat Lagi Rapat Udah Beres Rapat Udah Ada Makanan Biasa Sambil Makan Nanti Jadi Rapat Seneng 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 Itu Gini Jadi Serius Tapi Santai Gitu Relax Oke Lanjut lagi Saya Kakak Nah Ini Dia Foto Widescreen Untuk Satu Satu Pangkalan Ini Satu Pangkalan Panjang Pangkalan Pangkalan SMK Negeri 63 Jakarta Oke Selanjutnya Kakak Juga Ingin Menampilkan Foto Ini Foto Apaan Ini Foto Sedang Mengikuti Lomba Pionering Sebenernya Ini Materinya Masih Materi Penggalang Tapi Namanya Lomba Kita Ikutin Oke Selanjutnya Ini Lomba PBB Panas Panas Oke Lanjut Juga Ini Ada Lomba Flashmob Ini Bisa Sampai Pulang Sampai Malam Seru Seruan Bisa Ketemu Sama Banyak Sekolah Jakarta Selatan Kumpul Mengadu Kreativitas Dan Ini Salah Satunya Oke Ini Diabadikan Setelah Selesai Lalu 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 Kakak Juga Ingin Sampaikan Kegiatan Ini Iya Ini Kegiatan Apa Ini Di Sekolah Bukan Di 63 Di Luar Kita Datang Ke Sekolah Lain Terus Kita Mengadakan Gladian Satuan Jadi Kita Ketemu Para Pemimpin Pemimpin Dari Sekolah Luar Salah Satunya Kita Kumpul SMA 97 Oke Selanjutnya Perkemahannya Bagaimana Kalau Perkemahan Gambarnya Kita Pilih Yang Gelap Gelap Lagi Makan Lagi Lagi Lama Lama Bisa Gemuk Ini Lagi Pada Makan Di Tenda Putri Oke Seru Ini Makan Belajar Masak Ini Masaknya Belajar Masak Sendiri Benar Benar Masak Kita Nggak Pakai Catering Nggak Pakai Nasi Poks Apalagi Go Food Jadi Ini Kakak Semua Disini Kalau Udah Gabung Nanti Belajar Masak 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 Nasi Masak Telur Masak Sayur Masak Air Masak Air Lanjut Lagi Kak Ini Masih Tadi Perkemahan Ya Kak Oke Masih Gambar Perkemahan Sebenarnya Kakak Tadi Foto Itu Yang Yang Disimpen Banyak Oke Ini Ini Salah Satu Kegiatan Saka Saka Bakti Husada Ini Perkumpulan Ketika Pelantikan Saka Bakti Husada Seru Loh Kak Bisa Kumpul Bareng Sama Teman Teman Luar Lainnya Dan Bisa Berbagi Ilmu Pengalaman Lain Sebagainya Oke Satu Lagi Yang Terakhir Ini Kegiatan Musawara Gugus Depan Waktu Itu Kak Jamilah Maaf Gambarnya Agak Pecah Kak Jamilah Itu Yang Ini Kak Jamilah Dulu Sebagai Kak Gudepnya Diganti Sama Kak Imron Sekarang Yang Ini Siapa Kepala Sekolah Kita Bu Valentina Oke 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 Kak Itu Untuk Sekulomit Gambaran Kecil Tentang Pramuka Di SMK Negeri 63 Jakarta Oke Selanjutnya Selanjutnya Kakak Teddy Kak Deddy Juga Kak Eti Mengajak Adik-adik Semua Untuk Bergabung Di Pramuka Regulernya Untuk Mengembangkan Untuk Maju Bersama Di Ambalan Diponogoro Dan juga RAK Kartini Jayalah Pramuka Jayalah Indonesia Maju Terus Pangkalan SMK Negeri 63 Jakarta Sekian Presentasi Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Burung Irian Burung Cendrawasi Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai